Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Kim Sohyeon. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, 12 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Kim Sohyeon. Jang Gerim yang diperankan oleh Kim Sohyeon adalah seorang murid yang bercita-cita menjadi penyanyi. Ia kemudian menjadi siswa baru di sekolah seni terkenal di Korea Selatan. Jang Gerim pun menjadi teman kamar dengan bintang populer Ayrin yang diperankan oleh Son Wung. Ayrin sendiri mempunyai rahasia yang tak sengaja diketahui oleh Jang Gerim. Yang sebenarnya Ayrin adalah seorang laki-laki dengan nama sebenar Hyonu. Seorang ayah dengan empat anak harus mengalami kesulitan karena kematian mendadak sang ibu. Kemudian pengurus rumah tangga yang mencurigakan muncul di keluarga mereka dan mengubah hubungan keluarga itu. Dalam drama ini, Kim Sohyeon berperan sebagai Enhan Gyo, yang merupakan anak pertama dan siswa yang menghadapi banyak cubaan karena mengetahui rahasia kematian ibunya. Reset 15 tahun yang lalu, Jaksa Chao Jin yang diperankan oleh Chen Jong Myung kehilangan cinta pertamanya, Kim Seung Hee yang diperankan oleh Kim Sohyeon. Dia kemudian bertemu dengan seorang gadis SMA, Jo Eun Bi yang diperankan oleh Kim Sohyeon, yang terlihat mirip seperti cinta pertamanya. Jo Eun Bi sendiri terlibat dalam sebuah kasus yang diselidiki oleh Jaksa Chao Jin, yang membuat keduanya bekerja sama untuk mencari si pembunuh tersebut. Who Are You School 2015 Serial School yang satu ini mengisahkan tentang Lee Eun Bi, yang diperankan oleh Kim Sohyeon, yang memutuskan bunuh diri setelah dibully. Saat terbangun, ia lupa ingatan dan tanpa diketahui, ia hidup sebagai saudara kembarnya yang bernama Go Eun Byol. Berkat kehidupan Go Eun Byol, Lee Eun Bi pun bertemu dengan Han Yi An yang diperankan oleh Nam Choo Hyuk, dan Gong Taekwong yang diperankan oleh Yuk Song Jae. Saat mengingat semuanya, Lee Eun Bi memutuskan untuk memulai hidup barunya. Namun saat ingin memulai, ia bertemu dengan seseorang yang mengenalnya sebagai Lee Eun Bi. Nightmare High Web drama ini menceritakan tentang seorang guru yang diperankan oleh Om Ki Joon, guru yang memiliki kesan misterius. Dia akan berkonsultasi dengan para siswa yang menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang aneh. Siswa-siswa itu tak menyadarinya, kecuali Kang Ye Rim yang diperankan oleh Kim Sohyeon, dan Song Sangwoo yang diperankan oleh Min Hyuk. Mereka pun sama-sama menyelidiki satu persatu keanehan yang ada pada guru itu. Patch Turner Drama ini menceritakan tentang Yusul yang diperankan oleh Kim Sohyeon, yang merupakan seorang siswa dengan bakat pianis. Dia telah banyak memenangkan lomba, namun menjadi pianis bukanlah mimpinya melainkan keinginan ibunya. Suatu hari, ia mengalami kecelakaan, di mana ia harus kehilangan penglihatannya. Ia tak bisa bermain piano lagi, namun berkat bantuan casik yang diperankan oleh Jisoo, dan Seo Jin Mok yang diperankan oleh Shin Jeha, Yusul dapat memulai hidup barunya. Drama ini menceritakan tentang Kim Hyon-ji, yang diperankan oleh Kim Sohyeon, yang belajar hampir sepanjang hidupnya sebelum dia meninggal pada usia 19 tahun. Dia sekarang menjadi hantu dan telah berkeliaran di seluruh dunia selama beberapa tahun. Hyon-ji kemudian bertemu dengan pengusir setan Park Bong-pal, yang diperankan oleh Taekyeon. Hyon-ji dan Bong-pal mendengarkan berbagai cerita dari hantu dan mengirim mereka ke dunia lain. Rule Master of the Mask Seorang putra mahkota, Lison, yang diperankan oleh Yu Seung-ho, bertarung melawan sebuah organisasi pemberontak Pyong-su. Pyong-su merupakan organisasi yang memperkaya diri sendiri melalui air para rakyat di seluruh Joseon. Putra mahkota Lison menjadi harapan satu-satunya untuk orang yang menderita. Di sisi lain ada Han Ga-en yang diperankan oleh Kim So-hyun, yang merupakan wanita yang dicintai oleh putra mahkota Lison. Han Ga-en turut membantu sang putra mahkota untuk tumbuh menjadi seorang penguasa yang sebenarnya. Radio Romance Song Gerim, yang diperankan oleh Kim So-hyun, adalah penulis program radio. Saat ini program radio yang ia jalani menghadapi pembatalan. Untuk itu, Song Gerim diharuskan meng-casting aktor populer Ji Soo-ho, yang diperankan oleh Hyun Do-jun. Tentu saja aktor itu langsung menolak, tapi hal itu tak membuat Song Gerim menyerah. Tanpa diketahui, Ji Soo-ho telah lama mengenal Song Gerim, lantas keduanya pun terlibat hubungan romantis. Lock Malam Season 1 and Season 2 Drama original Netflix ini menceritakan tentang sebuah aplikasi yang dapat mengetahui perasaan suka seseorang dalam jarak 10 meter. Drama ini juga mengangkat kisah cinta segitiga antara gadis pekerja keras Kim Jo-jo, yang diperankan oleh Kim So-hyun, dan dua sahabat yang menyukai dirinya, Lee Hye-yong, yang diperankan oleh Jung Garam, dan Hwang Son-ho, yang diperankan oleh Song Kang. Detail of Nook-du Keluarga John Nook-du yang diperankan oleh Jang Dong-yun diserang oleh sekelompok pembunuh wanita. John Nook-du pun mengejar salah satu pembunuh itu. Di perjalanannya, John Nook-du bertemu dengan Dong Dong-ju yang diperankan oleh Kim So-hyun. Nook-du berhasil menyelamatkan Dong-ju dari sebuah masalah. Pembunuh bayaran yang dikejar Nook-du pergi ke desa janda. Untuk mencari tahu pembunuh itu, Nook-du pun berpura-pura menjadi seorang wanita janda. Di sana dia bertemu lagi dengan Dong Dong-ju, yang merupakan seorang murid kiseng. River Where The Moon Rises Drama Sekuk ini menceritakan kisah cinta antara putri Pyonggang dan orang biasa yang bernama Ondal. Pyonggang yang diperankan oleh Kim So-hyun merupakan perempuan ambisius yang bercita-cita menjadi wanita pertama yang memimpin Goguryeo. Pyonggang juga dikenal sebagai Yom Gajin yang merupakan pembunuh berdarah dingin. Yom Gajin memanfaatkan perasaan Ondal yang diperankan oleh Jisoo untuk mencapai tujuannya. Ondal sendiri merupakan pria polos, lembut, dan baik hati, dan melindungi dan juga menyimpan perasaan khusus kepada Yom Gajin. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Kim So-hyun. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!